Ya selamat datang kembali beraya Kita akan melanjutkan Kisah yang kemarin Kisah Isra Langsung saja Kita bacakan Kita sampai ke Ini Kemudian di fardukan kepada aku Kemudian di fardukan kepada aku Salat lima puluh kali setiap hari Kemudian aku kembali Dan berlalu di dekat Musa Dia berkata apa Yang diperintahkan kepadamu Beliau bersabda Aku diperintahkan Melakukan lima puluh kali salat setiap hari Musa berkata Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu Melakukan lima puluh kali salat setiap hari Dan sesungguhnya Aku demi Allah telah Aku coba Semua orang sebelummu Dan aku Proses ben Israel dengan proses yang ketat Maka kembalilah Kepada rohmu dalam Dan mohonlah Kepadanya Keringanan untuk umatmu Aku pun kembali Dia mengurangi sepuluh Lalu aku kembali kepada Musa Dan dia berkata Sebagaimana yang pertama Aku pun kembali Dia mengurangi sepuluh Lalu aku kembali kepada Musa Dan dia berkata Sebagaimana yang pertama Aku pun kembali Dia mengurangi sepuluh Lalu aku kembali kepada Musa Dan dia berkata Sebagaimana yang pertama Aku pun kembali Dan aku diperintah Melakukan sepuluh salat setiap hari Lalu aku kembali kepada Musa dan dia berkata sebagainya Yang pertama aku pun kembali dan dia memerintahkan kepadaku lima kali salah setiap hari Maka aku kembali kepada Musa Lalu dia berkata apa yang diperintahkan kepadamu Aku diperintahkan untuk melakukan lima kali sholat setiap hari Dia berkata sungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan sholat lima kali setiap hari Dan sungguhnya aku telah coba semua manusia sebelummu Dan aku proses Bani Israel dengan proses yang sangat getar Maka kembalilah kepada Robmu lalu mohonlah keringanan untuk umatmu Beliau bersabda aku mohon kepada Robku hingga aku malu Akan tetapi aku ridho dan menerima Ketika aku telah berlalu seorang penyeru-menyerukan Aku berlakukan kewajiban dariku dan kuberikan keringanan kepada para hambaku Diriwatkan Al-Bukhari dalam kitab Manakib Al-Ansar Al-Mi'raj nomor 3887 Dia juga meriwatkannya di dalam sejumlah tempat lain Di antara dalam kitab Bada'u Al-Qolqi Zikru Al-Malaikat nomor 3207 Juga dalam kitab Al-Tauhid Firman Allah Nomor 7517 Dan Abu Hurairah juga diriwatkan muslim dalam suhihnya Kitab Al-Iman dan Al-Isra Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima